Halo sahabat Biste Purka disini kali ini kita review dan nostalgia HP QWERTY dari Polytron seri connect CN100 HP ini dulu pernah ada yang request di kolom komentar untuk harganya ini saya beli murah Rp85.000 dapat stok lama edisi cuci gudang ya di sini buat paket penjualan HPnya yang akan kita dapat pertama disini kita dapat kabel data USB untuk tipe kabel datanya sendiri ini tipunya mini USB berikutnya disini kita dapat juga handset mantap karena paket penjualan zaman dulu tuh lengkap ya ada handsetnya dapat juga kepala adapter charger untuk modelnya seperti ini buat adapter chargernya disini dapat juga baterainya untuk baterainya ini original dari Polytron untuk kapasitas baterainya ini 900 mAh ini baterainya masih bagus ya dan baru terakhir disini untuk paket pembeliannya dapat buku panduan manual kecuali box HP ya emang nggak ada dari pas belinya juga udah buat paket pembeliannya hanya segini aja cukup lengkap ya di sini kita rapihkan dulu lanjut disini kita coba hubungkan baterai ke HPnya ya di sini buat bagian dalamnya ada label Polytron ada keterangannya modelnya CN100 yellow warna kuning beserta nomor emailnya tapi ditutup di bagian bawahnya di sini ada dua slot kartu SIM ada juga slot kartu memori ya di sini buat sekalian cek sinyal HPnya di sini kita coba pasang kartu SIM dan juga kartu memori tak lupa pasang juga baterainya serta tutup backupernya lanjut disini kita cek unit HPnya pertama buat bagian atasnya disini ada earpiece dan juga ada tulisan Polytron di bawahnya disini ada layar dengan luas 1,8 in disini bisa dilihat buat tipe tombolnya ini tipe qrti tombolnya ini bulat ya dan empuk ya di sini ada tulisan tipi juga karena HP ini ada tipinya di sini kita cek bagian kanannya di sini untuk bagian kanannya ini kosong tidak ada apa-apa ini warnanya warna kuning dan hitam ya blasteran untuk sisi bagian bawahnya di sini terdapat lubang USB untuk tipe mini USB dan sampingnya ada lubang microphone untuk sisi kirinya di sini polos kosong kita cek juga bagian atasnya di bagian atasnya di sini ada lampu center di sini juga ada antena TV karena HP ini sudah mendukung tipi analog ya pada masanya tak lupa kita cek juga untuk bagian belakangnya ya di sini buat backupernya sendiri di sini ada motifnya seperti ini di sini ada kamera dan juga lubang speaker Oke biar tidak penasaran dengan HPnya di sini kita coba nyalain ya jadi ini adalah interface halaman utama dari HP qrti politron CN100 untuk sinyalnya ini statusnya masih dalam mencari ya lanjut kita cek menunya di sini buat tampilan menunya sendiri ini basic ya seperti HP pada umumnya tapi saya suka tampilannya ini simple dan icon menunya ini cakep pertama buat menunya di sini ada menu pusat panggilan berikutnya di sini ada menu pesan ada menu buku telepon di sini ada juga menu pengaturan di dalamnya di sini ada pengaturan profil pengguna di sini kita coba cek nada ring bawaan HP sekalian kita nostalgia btw ini buat suaranya ini agak kecil ya di sini kita coba atur dulu buat volume-nya nah sekarang buat volume-nya ini udah pulih ya dan suaranya agak kencangan tapi tak tahu kenapa ini saat cek nada ring ini suaranya agak kencang ya ya udahlah kita cek aja buat nada bawaan HPnya sekalian kita nostalgia oke tak lupa di sini kita cek juga buat nada SMS-nya buat suaranya ini ada ya meskipun ini suaranya agak kecil ya nanti kita coba juga buat cek suara spekernya saat mendengarkan radio ada perubahan gak ya lanjut kita cek lagi menunya di sini ada menu TV ya buat menu TV sendiri dulu di HP canggih banget ya bisa nonton TV tanpa kuata atau tanpa internet nonton TV-nya juga bisa dimanapun dan kapanpun tapi sayangnya buat di tahun 2024 sekarang ini udah gak bisa ya buat nonton TV di HP ini lagi karena siaranya itu analog udah op ya udah pindah ke TV digital dan kebanyakan buat HP-HP dulu tuh ada fitur TV-nya tapi siaranya itu masih analog jadi sekarang tinggal kenangan ya jika kalian masih inget dulu saya sering banget ya review HP TV tapi emang bener sih dulu bisa nonton TV di HP ya buat yang belum tahu atau belum pernah nonton video review HP sebelumnya boleh dicek ya buat nostalgia ya lanjut disini kita cek menunya kembali disini ada menu radio disini langsung masuk ke mode loudspeaker ya ini langsung aktif kita coba searching dulu secara otomatis buat saluran radionya buat antena TV-nya ini bisa dipungsikan sebagai antena radio juga dan untuk hasil suara radionya sendiri seperti ini nah buat suara speaker HP-nya sendiri ini normal ya dan kencang buat menerkan radio atau musikan kecuali dengerin nada drink ya tadi agak kecil suaranya masyarakat yang berorientasi pada pelanggan Bobo Box juga menghadirkan literasi untuk meningkatkan kualitas produk standar pelayanan dan memberikan pelayanan jadi display itu udah terpoyak udah bisa jadi bisa itu kesama-masa sekundar ya kalau dikirim ya bisa bisa cukup ditanggungkan kepada pengetahuan saya ingin bertanya, jadi bukan hanya di masa-masa sulit yang beriru jadi hubungan-hubungan itu harus terus dibangun ya ini tersedia VIP runcuknya untuk kamu yang mau tetap lebih private good care dan betul-betul reopening ini ternyata berhaji ke juga sediain varian dating dan juga kondimu yang kecil dan kondosinya nih ya gak banyak lama lagi jangkatan sedang ada juga lagu di florence dan musik ya buat penangkapan saluran radionya sendiri di HP ini lumayan dapat banyak banyak juga ya buat saluran radionya lanjut kita cek menu HPnya lagi di sini ada menu multimedia di dalamnya ada pengaturan file untuk kartu memorinya ini baca ya tapi gak ada memori internal HPnya jadi buat memorinya langsung masuk ke kartu memori di sini juga ada pemutar audio buat tampilan player audionya sendiri seperti ini HP qrt ini juga sudah dilengkapi kamera di sini kita coba tes buat hasil kameranya dan ini dia hasilnya ya terakhir buat menunya sendiri di sini ada menu organizer ya di dalamnya sendiri di sini ada kalender ada alarm ada kartu laptop dan layanan udah buat menu HPnya hanya segitu aja simple dan sederhana dan untuk sinyal HPnya sendiri ini terbaca sim tidak palit dia atau sinyalnya udah gak bisa oke mungkin sekian dulu untuk review HP qrt polytron connect CN100 semoga videonya bisa mengajak nostalgia jika ada pertanyaan import tambahan silahkan dikomentar like video ini share dan subscribe terima kasih sudah support besteporka kita jumpa lagi di update berikutnya yuk hey there subscribe to my channel and also press this bell icon bye 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 bye